Selamat siang Pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Siang. Untuk berita selengkapnya, saya, Nekalwis Fardilah, bersama Anda. Dalam kunjungan pertama kalinya ke Indonesia, Bos Bank Dunia, Yong Kim, memberikan komentar yang positif. Negara Indonesia merupakan negara yang menakjubkan menurutnya. Selama 15 tahun terakhir, Indonesia telah berhasil memangkas separuh jumlah penduduk yang hidup dengan pendapatan kurang dari 1,25 USD per hari menjadi 11,3 persen saja. Itu artinya Indonesia telah membantu 25 juta orang keluar dari jurang kemiskinan. Hal itu merupakan kemajuan yang luar biasa menurutnya. Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, memuji langkah berani yang diambil Presiden Joko Widodo untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak atau BBM yang selama ini dinilai membebani anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Kim mengaku lembaga keuangan internasional mendukung langkah yang diambil orang nomor satu di Indonesia tersebut. Sebelumnya, Bank Dunia telah beberapa kali mendesak pemerintah Indonesia untuk menghapus subsidi BBM. Melalui prestasi Indonesia yang besar dalam pengentasan kemiskinan ekstrim, Bank Dunia telah belajar dari kesuksesan Indonesia tersebut. Khususnya, Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat mengesankan dan membuat berbagai kebijakan yang membantu mendistribusikan kesejahteraan yang baru diperoleh itu. Khususnya, Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di situs resmi kami di www.presidentv.asia. Dan jika Anda memiliki informasi menarik, silakan kirim ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Usai sudah perjumpaan kita di segmen kali ini, saya Nurhalif Fardilah, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!